Hai gengs welcome back to my youtube channel aku mau mudik ke Singkawang karena mama pulang tahun aku nggak bilang aku mau pulang kemarin ada aku udah nanya cuman aku bilangnya aku tidak bisa pulang karena aku kerja tapi aku pulang hari ini jadi aku mau ke bandara dulu aku hari nggak sendirian aku bawa tim karena aku mau bikin podcast sama mama coba kita tanya-tanyain nanti mama aku gimana ya rasanya podcast sama mama sendiri ya udah ikutin aku sampai nanti aku nyampe Singkawang ini adalah kali pertama setelah sekian lama aku belum pernah ke bandara lagi terus ada tambahan dan apalagi ini di bandara untuk aku masih belum tahu juga ini apa ternyata tadi itu validasi rapid mandiri tapi karena ngantri akhirnya aku ke kios yang manual barang aku banyak Ayo sekarang aku lagi nunggu antrian buat bagage drop cuman hari ini nggak tahu kenapa ya udah setengah jam berdiri lama banget mau nangis mana udah dipanggil aku tuh selalu spare waktu kayak satu setengah jam gitu sebelum boarding ya bukan sebelum ininya sebelum flightnya tetap ajar ini kayak entah karena rame entah karena lama itunya entah karena orang-orangnya pada banyak bawa barang nggak tahu deh aku tuh suka suka dek-dekan gitu kalau misalnya udah dipanggil padahal boardingnya masih kayak berapa menit lagi gitu kayak masih 20 menitan eh 25 menit tetap aja dek-dekan kan udah dipanggil ke game ini sama banget nah kamu sedih nggak pakai saat vlog ih ini 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 lu owych jatut hai 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 gub hai semuanya ngering nya yang nggak Hai sekarang udah nyampe di Pontianak tadi udah landing terus tunggu aja tunggu deh tunggu deh kejadian tuh kenapa selalu ada aja di dalam hidup aku Jadi tau gak sih, aku kan ke Pontianak ini kan gak dijemput sama mama Jadi aku tuh rental mobil gitu Nah abis itu kita berdua Ini orang yang gak pernah megang cash Terus bayangin, kita keluar dari bandara mau bayar uang parkir Kayak bisa Kayak uang parkirnya cuma Rp4.000, hello Tapi kita gak punya uang setesarpun, cash Dan di Pontianak itu karena belum ada jalan tol Jadi kayak jarang banget semua Kayak flash gitu gak bisa Flash gak bisa Flash gak bisa, e-money gak bisa Ini ada flashnya, ada e-money Kita punya flash dan e-money Tapi ada aja tuh cuma kayak BNI sama Breezy Terus jadi kita tadi muter, mau ke dalam lagi Tadinya mau tarik tunai aja Kalau misalnya ada di dalam Terus ketemu lagi sama abang yang ngerentalin mobil Akhirnya kita cegah, terus kita minjem uang Rp10.000 Rp10.000 Kita udah tebal muka aja Anjir malu banget sih Tapi sebal ada Rp10.000 gak tadi katanya Terus Udah-udah gitu Yaudah nanti kita transferin aja ya Sekalian mobilnya gitu kan Kurang gak ketabangnya? Enggak kok Cuman Rp5.000 doang Oh buat parkir gitu ya Allah Malu tapi gimana Aku tuh gak belajar-belajar dari pengalaman Mau-mau aja ambil cash Biasanya aku kalau mampir aku ambil cash gitu kan di Jakarta Cuman Karena aku anaknya beletakan atau di rumah aku emang ada dasarnya ada tuyul Uang cash aku terus selalu hilang Aku pernah kehilangan satu amplot berisi uang Habis aku nyanyi di radio Entah kenapa hari itu Gajiannya pake uang cash Kalian bisa bayangin gak? Itu satu amplot hilang semua Dan waktu itu aku juga pernah Habis dari acaranya Lesti Itu tuh aku bener-bener cuman Dari Bandung ke Jakarta Naruh uang Rp300.000 Rp300.000 nih ya Di dalam koper Karena tas aku kecil aku itu Terus aku gak bawa dompet kan Jadi uangnya aku taruh dalam koper Balik-balik Itu uang di koper Rp300.000 lenyap Gak tau Aku lupa Seinget aku aku taruh di koper Tapi aku lupa gitu Emangnya dimakan sama usia aku Gitu Makanya sampai detik-detik ini aku tuh jarang banget Di uang cash Udah keenakan Gisek sana Gisek sini Kecokan Gitu-gitu kan Jadi kita balik lagi ketemu labangnya Tapi Ini juga ya Abangnya bayi juga ya Kalau misalnya ada yang bandel Kan kabur-kabur aja Nanti kita mau bayar dulu Tadi pertanyaannya sama Jadi lapar nih Untung Rp10.000 kan Dipinjemin sama abangnya Nanti ya By the way Ini kan aku lagi di jalan Terus Kau itu rencana yang mau di-prepose gitu Sama calon suaminya Jadi Aku sambil zoom gitu Barengan sama temen-temen aku yang lain Jalan dong Jalan banget nih Waduh Menikah semua temen aku tahun ini Udah gitu aja kawin Amin 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 Iy Congret ya Sayang Terima kasih Iya susu Gak bet gak Iya Tolong jangan ditanya ya Aku ya Mohon maaf kak Terima kasih Kayak sekolah SD aku Kenapa begini Bentukannya sekarang Demi apa Ini macet banget Pontianak Udah kayak Jakarta cuy Stuck di lampu merah ini Udah setengah jam Di lampu merah ini doang ya Nangis Akhirnya aku nyampe juga di Asgard Gak nyampe-nyampe cuy dari tadi Karena Sumpah aku ngerasain tuh jauh banget Ini adalah alasan kenapa aku jarang banget balik ke Singkawang Kan jauh banget gak nyampe-nyampe Tolong bandaranya Singkawang kapan ya Bersaya mudiknya gak jauh Ngabisin satu hari Bener-bener di jalan doang ini Bener-bener di jalan doang Wah sudah hidup lagi ya Seneng deh Akhirnya nyampe Terus kelaparan banget Akhirnya aku nyuruh Jostka buat beliin Kasih padang kesukaan aku Laper Baru pulau rumah aku nampipis lagi Kebelet banget Akhirnya aku nyampe rumah Tadi aku jujur kayak udah kehilangan semangat ngepok gitu Karena aku kebelet tipis sama Laper Terus sekarang aku makan nasi padang kecintaan aku Dan rasanya masih enak banget Maaf ya ini udah cak-acakan udah aku makan Gecil banget dong Jadi sebenernya gak ada surprise-surprise-an Eh pada surprise-surprise-an sih Kayak mama juga pasti Kena fire Jadi daripada harus pura-pura deg-degan gitu Jadi Eh pura-pura deg-degan Pura-pura Kaget Kita sungguh sekalian make up ya Biar bisa view peeling baru Tolong jangan komentar kan aneh ya Good vibes only Gimana sih Kamu gak pernah main korek ya Tung-tung aku aja Mohon maus mama saya kemana Oke Mak Oh mak meleleh lilinnya mak Gleleh lilinnya Hehehe Hehehe Udah meleleh lilin Happy birthday Kau lah di hidup PAG Udah meleleh lilinnya Cuman ini Gila kok Hehehe Hehehe Kayu Emang konsepnya hari ini Jangan dikejut-kejutin ya Demi Demi kesehatan jantung bersama Biar mama bisa di upload Jadi aku suruh mama pake hijab dulu Jadi udah gak usah ada Kaket Tonton Kaket Tonton Kakek Tonton Kakek Tonton Engdah enggak 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 Senilah 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 Dah Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday mama Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Makasih Semoga panjang umur Dan selalu Jadi Pulang tahun ke 20 berapa ma? 27 Saya 23 Gimana lahirnya Doanya ma Di umur yang ke 27 ini Sehat dan bahagia Alhamdulillah Amin Semoga Mama panjang umur Amin Rezekinya Makin banyak Amin Apa suami baru? Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Padahal kan enggak apa-apa Kalau misalnya adat Enggak usah Enggak usah Enggak bahagia punya anak Seperti aku ya Enggak bahagia Bapak tadi udah tidur Terus aku kagetin mama kan Dateng kesini Terus ya udah Sekarang mama boleh tidur lagi Nah Nanti besok kita makan-makan Besok masak-masak Tapi bukan mama yang masaknya Ayo kita Surprise-nya udah selesai ya Setelah satu hari ini Kerjaannya Di jalan doang Mohon maaf tadi macut Menemukan galian jembatan Menemukan orang tabrakan Eh tadi ada mobil Nyeruduk Kiosk-kiosk pingir jalan gitu Sama satu lagi Ada apa tadi ya Lupa Untuk cerita lagi Yeay Beperti buat mama aku yang udah tabur Kedalam Karunya udah ada di dalam Tadi Aku belikan mama Baju Sepatu Tas Pokoknya keperluan mama Yuh Alhamdulillah Yuh Alhamdulillah Amin 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 Tadah